bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi channel ini merupakan channel yang hasil memberikan informasi-informasi seputar tunjangan guru honorer, guru pns, informasi p3k, cpns serta tips dan tricks komputer jadi di video kali ini teman-teman admin akan membawakan sebuah video yang berjudul tunjangan guru honorer dan pns yang cair di sekitaran bulan juni, juli, agustus tahun 2021 jadi teman-teman guru honorer dan pns wajib penuhi syarat resmi jadi inti video ini adalah tunjangan guru honorer dan pns yang kemungkinan teman-teman ya yang kemungkinan cair di bulan juni sampai bulan agustus tahun 2021 apakah tunjangan terus cair di bulan juni, bulan juli atau bulan agustus tapi kemungkinan besar tunjangan-tunjangan tersebut akan cair di sekitaran bulan tersebut namun tentunya disini teman-teman untuk mendapatkan tunjangan yang admin maksud harus memenuhi persyaratan resmi ya seperti itu teman-teman ya oke tanpa basi-basi lagi kita langsung ke video tutorialnya jadi yang pertama yang kita bahas disini teman-teman adalah jenis tunjangan yang akan diterima oleh teman-teman guru honorer di sekitaran bulan juni sampai bulan agustus dan bagi teman-teman guru honorer yang telah memenuhi persyaratan silahkan ditonton video ini sampai habis jadi tunjangan yang pertama disini teman-teman adalah tunjangan profesi guru ya jadi tunjangan profesi guru tpg dan tunjangan khusus untuk teman-teman guru bukan pns atau guru honorer jadi landasan hukum kita atau dasar peraturan yang kita gunakan untuk membahas video ini adalah peraturan sekretaris jeneral kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 6 tahun 2020 teman-teman ya jadi itu adalah landasan hukum kita yaitu peraturan dari sekjen nomor 6 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pga negeri sipil jadi disini kita tidak mengadang ada kita berdasarkan aturan resmi yang ada dan bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan dipastikan akan mendapatkan tunjangan tersebut oke kita lanjut disini di pasal 7 teman-teman ya di pasal 7 kita langsung membahas dulu untuk tunjangan khusus guru non pns atau guru bukan pns jadi di pasal 7 di peraturan persek jen dijelaskan bahwa tunjangan khusus diberikan kepada guru bukan pns dan yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus jadi memang tunjangan khusus ini ada teman-teman dan diberikan kepada teman-teman guru bukan pns yang melaksanakan tugas di daerah khusus daerah terpencil ya itu adalah salah satu persyaratan utama kemudian disini dijelaskan di pasal 7 bahwa daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat kedua itu berdasarkan data ada dua ada dua dasar data yang diambil untuk menentukan daerah khusus yang akan menerima tunjangan khusus bukan guru pns yang pertama itu adalah desa yang sangat tertinggal teman-teman ya desa yang sangat tertinggal itu dari kemendes PDTT dan dari data kementerian pendidikan dan kebudayaan jadi disini ada dua kementerian daerah khusus untuk sekolah agar nantinya teman-teman guru honorer atau bukan pns ataupun pns itu bisa mendapatkan tunjangan khusus kedua kementerian itu adalah kementerian desa dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan dan itu diatur dalam pasal 7 di persekjen seperti itu teman-teman ya oke kita lanjut lagi informasinya nah disini jelas sekali langsung kita ke to the point saja tentang tunjangan yang diterima teman-teman guru honorer di sekitaran bulan Juni sampai bulan Agustus nantinya yang itu adalah tunjangan khusus jadi tunjangan khusus guru bukan pns diberikan dengan besaran sebagai berikut teman-teman ya jadi ada dua jenis besaran tunjangan khusus yang teman-teman guru honorer bisa dapatkan yang pertama itu adalah bagi guru bukan pns yang telah memiliki surat keputusan atau SK in passing nah SK in passing ini adalah semacam SK kesetaraan teman-teman ya kesetaraan dengan gaji poko pegawai negeri sipil itu diberikan setara gaji poko teman-teman ya diberikan setara gaji poko pns dengan masa kerja dan golongan ruang yang sama setiap bulan jadi memang teman-teman guru honorer atau guru bukan pns yang sudah memiliki SK in passing itu sudah memiliki kesetaraan penghasilan dengan pns oke kemudian bagi guru bukan pns yang belum memiliki SK in passing atau kesetaraan itu diberikan sebesar 1.500.000 teman-teman ya jadi bagi teman-teman guru honorer yang belum memiliki in passing SK in passing itu diberikan 1.500.000 berarti 4,5 juta dalam satu tribulan seperti itu untuk tunjang khusus bagi teman-teman guru honorer yang memenuhi syarat dan ketentuan resminya seperti itu teman-teman ya oke itu adalah besaran untuk tunjang khusus yang teman-teman guru kemungkinan cair itu di bulan Juni Juli Agustus nah disini kita masuk ke tunjangan profesi guru teman-teman ya jadi tunjangan kedua yang bisa didapatkan oleh teman-teman guru honorer itu adalah tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi guru bukan pns jadi kemungkinan besar tunjangan profesi guru untuk tribulan 2 itu kemungkinan besar itu cair di sekitaran bulan Juni kalau bukan bulan Juni itu bulan Juli atau bulan Agustus pasti di sekitaran situ untuk tribulan 2 nya kalaupun molor itu bisa sampai ke September teman-teman ya oke kita lihat dulu apa saja sih sebenarnya kriteria dari penerima tunjangan profesi guru bukan pns jadi teman-teman harus perhatikan secara seksama jadi kriteria penerima tunjangan profesi yang pertama itu adalah berstatus sebagai guru tetapi yayasan disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau guru bukan pns disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang tercatat pada data pokok pendidikan atau DAPODIC jadi bagi teman-teman guru honorer itu wajib terdaftar di aplikasi DAPODIC seperti itu kedua adalah bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan SK pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya jadi kemungkinan besar disini maksudnya aturan ini atau kriteria ini adalah teman-teman guru honorer itu wajib memiliki SK daerah sebenarnya untuk menerima tunjangan profesi guru namun ini dikembalikan lagi kepada setiap daerah apakah ada kewenangan tertentu atau bagaimana seperti itu teman-teman ya kemudian untuk poin tiga adalah aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan jadi jelas ya jelas seperti itu harus melaksanakan tupoksi sebagai seorang guru kemudian yang poin empat ini yang khusus ya untuk penerima tunjangan profesi itu wajib memiliki sertifikat pendidik jadi sertifikat pendidik itu bagaimana caranya dapatkan tentunya itu melalui dari proses PPG teman-teman ya atau pendidikan profesi guru dalam jabatan bagi teman-teman guru honorer dan prajabatan bagi teman guru yang belum mengajar seperti itu kemudian di poin lima kriteria penerima tunjangan profesi adalah harus memiliki nomor registrasi guru atau NRG yang diterbitkan oleh kementeri jadi tentunya ketika teman-teman mendapatkan sertifikat pendidik maka nantinya teman-teman juga akan menerima NRG atau nomor registrasi guru dan jika misalnya tiba-tiba teman-teman sudah lama belum mendapatkan NRG alangkah baiknya teman-teman menginformasikan kepada operator tunjangan di kabupaten atau provinsi atau kota seperti itu teman-teman ya kemudian yang di poin enam untuk kriteria penerima tunjangan profesi guru bukan penis adalah memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali seperti itu teman-teman jadi guru harus memenuhi beban kerja guru seperti itu ya minimal 24 jam namun di situasi pandemi saat ini itu guru tidak terlalu dibebankan untuk 24 jam tapi di dapodik tetap harus 24 jam teman-teman ya seperti itu oke kita lanjut ke informasi tunjangan berikutnya nah disini kita coba lihat besaran tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi yang diterima oleh teman-teman guru honorer jadi besarannya ini ada dua jenis teman-teman bagi teman-teman guru yang memiliki SK in passing itu tentunya memiliki besaran tunjangan profesi yang jauh lebih besar disini dijelaskan ya di aturannya atau di petunjuk teknisnya bahwa tunjangan profesi bagi guru bukan penis diberikan dengan besaran sebagai berikut nah untuk bagian A bagi yang telah memiliki SK in passing atau penyetaraan diberikan setara gaji pokok PNS sesuai yang tertira pada SK in passing atau penyetaraan berarti untuk SK in passing itu itu tunjangan profesinya itu dibayarkan sesuai dengan gaji pokok ini untuk guru bukan penis teman-teman luar biasa nah sekarang bagi teman-teman yang tidak memiliki SK in passing itu tentunya sama dengan tunjangan khusus mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1,5 juta per bulan dalam 1 bulan itu dalam 3 bulan atau 1 3 bulan itu mendapatkan 4,5 juta dipotong pajak teman-teman seperti itu jadi itu adalah besaran tunjangan profesi yang diterima oleh teman-teman guru honorer di sekitaran bulan Juni sampai bulan Agustus mudah-mudahan seperti itu oke kita lanjut lagi informasinya teman-teman ya nah disini kita lanjut ke tunjangan atau insentif yang bisa didapatkan teman-teman guru honorer di sekitaran bulan Juni sampai bulan Agustus 2021 yaitu dana bantuan operasional sekolah jadi bagi teman-teman guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan belum bersertifikat pendidik itu berhak mendapatkan honorium di dana bos seperti itu disini ada aturannya teman-teman ya dan dana bos mungkin menurut tahap ini sendiri kemungkinan besar bisa cair ya di sekitaran bulan Juni, Juli atau Agustus untuk tahap 2 nya seperti itu dan ketika cair maka secara otomatis teman-teman juga akan mendapatkan imbasnya yaitu mendapatkan insentif jika teman-teman masuk dalam kategori tersebut atau memenuhi persyaratan nah disini dijelaskan teman-teman bahwa pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga diberikan kepada guru dengan persyaratan yang pertama berstatus bukan aparatur sipil negara jadi bukan PNS ya berarti non-PNS kemudian tercatat pada Dapodik berarti teman-teman harus terdaftar di aplikasi Dapodik kemudian belum mendapatkan tunjangan profesi ini yang admin bilang tadi teman-temannya teman-teman belum mendapatkan tunjangan profesi kemudian yang keempat itu adalah melaksanakan proses pembelajaran secara tetap muka atau pembelajaran jarak jauh seperti itu teman-teman ya jadi disini teman-teman guru honorer itu tetap akan mendapatkan insentif dana bos jika teman-teman itu bukan PNS dan belum mendapatkan sertifikasi seperti itu kita lanjut nah disini di pasal 13 di juknis dana bos terbaru di tahun 2021 itu dijelaskan di ayat 1 di pasal 13 bahwa pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf I digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan alokasi dana bos reguler yang diterima oleh sekolah namun disini teman-teman guru honorer jangan salah paham dulu bahwa 50% itu keseluruhannya akan digunakan semua untuk pembayaran honorer meskipun sebenarnya diprobolehkan namun dari pihak sekolah sendiri itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus atau ada semacam kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus terpenuhi juga sehingga adanya pembagian secara sistematis untuk alokasi dana bos untuk guru honorer jadi seperti itu meskipun di juknis bahwa paling banyak digunakan 50% itu betul juga sebenarnya teman-teman ya oke kita lanjut ke informasi berikutnya nah sekarang kita masuk ke tunjangan untuk guru PNS jadi untuk tunjangan untuk guru honorer tadi itu sudah ada 3 yang kemungkinan bisa cair di bulan Juni Juli Agustus yang pertama adalah tunjangan khusus tunjangan profesi dan dana bos seperti atau honorium di dana bos seperti itu nah sekarang kita masuk di tunjangan guru PNS apa-apa saja yang menjadi kesejahteraan bagi teman-teman guru yang berstatus ASN PNS seperti itu kita lanjut nah disini kita langsung membahas gaji 13 teman-teman ya jadi gaji 13 jadi aturan atau landasan hukum kita untuk membahas pembayaran tunjangan ke 13 atau gaji 13 untuk pegawai negeri sipil dan tentunya juga untuk berlaku untuk teman-teman guru yang berstatus PNS itu adalah berasal dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke 13 kepada peraturan negara pensiunan penerima pensiun dan penerima tunjangan di tahun 2021 jadi ini adalah dasar hukum kita membahas tunjangan untuk guru PNS ataupun pegawai negeri sipil yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2021 seperti itu teman-teman ya oke kita coba lanjut ke informasinya nah disini jelas di peraturan tersebut di pasal 6 kita langsung membahas bahwa salah satu tunjangan atau gaji yang akan diterima oleh guru PNS di sekitaran bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2021 itu adalah gaji ke 13 atau gaji 13 ya nah disini diatur bahwa pasal 6 tunjangan hari raya dan gaji ke 13 bagi PNS PPPK prajurut TNI anggota Polri pejabat negara Dewan Pengawas Pemberantasan Korupsi itu akan mendapatkan tunjangan yang terdiri dari gaji 13 yang terdiri dari gaji pokok tunjangan keluarga tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai itu seperti itu teman-teman ya jadi itu adalah apa namanya jenis-jenis tunjangan yang akan masuk di tunjangan hari raya dan tentunya untuk gaji ke 13 seperti itu oke kita lanjut nah di pasal 7 nah di pasal 7 juga teman-teman dijelaskan bahwa tunjangan gaji ke 13 bagi calon PNS jadi ini bagi teman-teman guru yang berstatus CPNS tetap juga akan mendapatkan gaji ke 13 itu terdiri dari 80% dari gaji pokok PNS kemudian ada tunjangan keluarganya tunjangan pengannya dan tunjangan umumnya ini bagi guru PNS dan guru CPNS dan CPNS non guru seperti itu oke kita lanjut nah disini di pasal 12 juga dijelaskan untuk gaji ke 13 gaji ke 13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni dan memang di aturan resminya teman-teman ya gaji ke 13 untuk PNS dan tentunya juga berlaku untuk guru PNS itu harusnya dibayarkan paling cepat pada bulan Juni pada bulan Juni karena gaji ke 13 itu dialokasikan untuk anak-anak ya untuk anak-anak pegawai negeri sipil untuk membiayai sekolah anak-anak untuk pegawai negeri sipil seperti itu kemudian di ayat 2 pasal 12 dijelaskan bahwa dalam hal gaji ke 13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan gaji ke 13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni nah ini makanya admin membuat judul video ini kalau bukan bulan Juni bulan Juni atau bulan Agustus seperti itu teman-teman ya kemudian di ayat ketiga gaji ke 13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pasal 7 pasal 8 atau pasal 9 jadi memang untuk gaji ke 13 itu sebesar gaji pokok PNS ditambah dengan beberapa jenis tunjangan lainnya seperti itu teman-teman ya oke kita lanjut lagi untuk jenis tunjangan lain yang bisa diterima oleh teman-teman guru yang berstatus PNS di sekitaran bulan Juni bulan Juli dan bulan Agustus tahun 2021 itu yang pertama adalah tunjangan profesi guru atau sertifikasi guru PNS kemudian tunjangan khusus guru diberikan kepada guru pegenegeri sipil daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan tamsil atau tambahan penghasilan diberikan kepada guru PNSD yang belum bersertifikat pendidik dan memenuhi kriteria lainnya seperti itu jadi ada memang teman-teman ya ada memang 4 tunjangan guru PNS yang bisa cair di bulan Juni Juli Agustus yang pertama gaji 13 tunjangan profesi guru tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan seperti itu teman-teman ya oke mungkin cukup sampai disini video informasi saya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi angin segar dan kabar gembira buat teman-teman guru honorer dan guru PNS yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan jenis-jenis tunjangan di sekitaran bulan Juni hingga bulan Agustus semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!